Maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Sementara itu pasca pelimpahan berkas dan tersangka tahap 2, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana memastikan agar sidang secepatnya digelar. Jampidu menyebut surat dakwaan paling lambat akan dilimpahkan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan hari Senin 10 Oktober mendatang. Kejaksaan juga memastikan kesiapan ke jari Jakarta Selatan sehingga tidak ada pemindahan ruang sidang. Lokasi sidang dipastikan tetap digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selain lima tersangka perkara pembunuhan Brigadir Joshua, polisi juga melimpahkan tersangka perintangan penyidikan kasus Joshua. Para tersangka juga ditampilkan di depan publik saat penyerahan tersangka dari Bares Rimpori kepada Kejaksaan. Termasuk juga mantan Karopaminal Divisi Propampori, Brigjen Hendra Kurniawan.